Waktu Bapak, 1 menit, dimulai dari sekarang. Injinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Bapak Prabowo, karena nomor 2 saya bertanya aja 2. Ada 12 kasus penanggaran hambrak yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, talang sari, penghilangan paksa, sampai wang enak. Dan saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. Satu, membentuk pengadilan HAM & HOP. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya penjaga. Dan saya ada 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan mempereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa bersihara? Bapak, silakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjak tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Jadi, apalagi mau ditanya kepada saya. Saya sudah menjawab berkali-kali ada rekambing digital ya. Saya sudah menjawab berkali-kali. Tiap 5 tahun, kalau polik saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak, Bapak tahu, Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini? Ada mayat yang diketemukan beberapa hari yang lalu dan sebagainya? Come on, Mas Ganjar. Jadi, saya tadi katakan. Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di sihat saya membela saya, saudara-saudara. Jadi, masalahan jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Bapak? Akan menambahkan? Cukup. Cukup? Baik. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawabannya, sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan hak? Pertanyaan nomor kedua. Apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa beri siarah. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pil pres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak? Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut dua untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut tiga. Waktunya satu menit dari sekarang. Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak kaisasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang tiga belas orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak. Ganjar. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan hak, ya kita adakan pengadilan hak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah.